Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kepo Sejarah Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari film Operasi Trisula atau penumpasan sisa-sisa PKI di Blitar yang merupakan kelanjutan dari film G30S PKI yang sudah saya jelaskan kemarin Silahkan disimak sampai habis agar tidak salah paham dalam memaknai film ini Kegagalan di Jakarta membuat pimpinan di pusat mengalihkan basis pertahanan untuk melanjutkan memberontakan Setelah kekuatan G30S PKI di Jakarta berhasil dihancurkan oleh Jenderal Soeharto maka sisa-sisa pemberontakan PKI yang berhasil meloloskan diri kemudian menyebar ke berbagai wilayah untuk bersembunyi Salah satu wilayah yang berhasil mereka susupi adalah Jawa Timur terutama di Blitar Selatan yang mereka jadikan sebagai wilayah basis pertahanan PKI Mereka dengan caranya yang licik mempengaruhi dan memperalat para penduduk untuk membantu perjuangan PKI Bahkan mereka tak segan-segan menghabisi orang-orang yang mencoba menghalangi perjuangan PKI Seperti yang dialami oleh Pak Abdullah berikut ini Ia adalah orang yang taat beragama dan mendukung pemerintah dalam menghabisi sisa-sisa pemberontakan PKI Karena itulah orang-orang PKI menjadi marah sehingga pada suatu malam dilaksanakanlah aksi pembantaian terhadap keluarga Pak Abdullah Siapa kalian? Dan apa maksud kalian? Jangan pura-pura bodoh Pak Abdullah Bapak orang pemerintahan yang selalu menghalangi PKI Aisyah 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 Selamat Selamatkan dirimu Jangan Lari lah, Ahmad! Meskipun kau bunuh, kau tak bisa menggoyahkan imanku pada Allah Agar mengikuti ajaran komunis yang menyesatkan Berut! Mereka dengan kejam membantai satu persatu keluarga Pak Abdullah Pak Abdullah dan istrinya tewas terbunuh Sementara putrinya diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya juga dibunuh Beruntung putra sulung Pak Abdullah yang bernama Ahmad berhasil melarikan diri Sebelum pergi, mereka membakar rumah Pak Abdullah untuk menghilangkan jejak Sementara Rahmat yang tidak lagi memiliki tempat tinggal Kemudian pergi ke Belitar Selatan untuk menemui pamannya yang bernama Pak Karto Kedatangannya yakni hendak meminta bantuan Dan menceritakan kejadian yang menipat keluarganya akibat kekejaman PKI Pak Karto merupakan salah satu orang yang berpengaruh di desa itu Karena itu, ia dipaksa membantu dan menyediakan bahan makanan untuk PKI Hal itulah yang membuat Pak Karto juga resah dengan keberadaan orang-orang PKI Di sebuah warung ada dua orang preman mantan Arabidana bernama Brewok dan Bejo Yang melakukan pemerasan terhadap pemilik warung Mereka makan di warung tersebut dan tidak mau membayar speser pun Sang pemilik warung pun hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan mereka berdua Brewok dan Bejo memang selalu membawa senjata Berupa golok yang mereka gunakan untuk mengancam bahkan membunuh korbannya Gerak-gerik Brewok dan Bejo rupanya menarik perhatian Ruslan Widjaya Ia kemudian membujuk Brewok dan Bejo untuk masuk menjadi anggota PKI Dan dijanjikan akan mendapatkan banyak uang Awalnya mereka ragu untuk bergabung Ruslan Widjaya tak kehabisan akal Ia lalu mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya secara cuma-cuma kepada Brewok dan Bejo Hal itulah yang kemudian membuat mereka percaya Dan akhirnya setuju untuk bergabung menjadi anggota PKI Kemiskinan dan kebodohan adalah lahan yang paling subur bagi tumbuhnya paham komunis Hal itulah yang mereka manfaatkan untuk menyusup ke dalam berbagai sendi masyarakat Dengan mempengaruhi rakyat agar mau masuk ke dalam PKI Mereka mengiming-imingi penduduk dengan kemakmuran Dengan masuk menjadi anggota BTI atau Barisan Tani Indonesia Mereka dijanjikan akan mendapatkan tanah Dengan kata-katanya yang manis Maka masyarakat yang tidak tahu apa-apa Tentu banyak yang tergiur Apalagi bagi mereka yang hidupnya serba kekurangan Tentu tawaran itu sangat menggiurkan Di samping BTI, PKI juga membidik buruh agar masuk ke dalam SOPSI Yaitu salah satu organisasi buruh bentukan PKI Dengan penyamarannya yang manis PKI berhasil membujuk satu persatu penduduk yang ada di sana Sementara itu, masyarakat yang berkecukupan Dipaksa oleh PKI untuk menyediakan bahan makanan Hal ini membuat para penduduk resah dan menjadi tidak tenang Jangan diambil buruh saya, Pak Jangan diambil, Pak Itu persediaan buat keluarga Jangan dibawa, Pak Kita tolong, Pak Jangan diambil semuanya Itu persediaan saya buat makan saya apa, Pak Setiap kami datang kemari Harus disediakan bahan makanan Itu berarti kalian telah membantu kami Ini harus dirahasiakan Sementara itu, untuk menyembunyikan segala aktivitas mereka Orang-orang PKI memilih bersembunyi di dalam sebuah gua bawah tanah Wilayah Gliter Selatan yang tandus dan banyak berbukitan Membuat tempat bersembunyian PKI sangat sulit dijangkau oleh para penduduk Selain mengajak para penduduk untuk masuk ke dalam BTI Ataupun SOPSI, PKI juga melakukan teror dan pembantaian di desa Tanggung Duet Malam itu, para penduduk yang sedang melaksanakan selat berjamaah Dihampiri oleh gerombolan PKI Yang secara brutal menembaki seluruh jamaah hingga tewas Untuk mengajakkan masyarakat Seperti yang terjadi Di tempat lain, terjadi juga teror dan pembantaian Seperti yang terjadi di desa Panggung Duet Tiga orang anggota Yon-511 Serda Subianto, Kobda Sukiman, dan Praka Samiun telah gugur Kerombolan PKI itu memang benar-benar biadam Ketiga anggota tentara itu mereka cincang Sin kemudian berganti ke Napsiyah Anak dari salah seorang penduduk yang taat beragama Namun dirinya terpengaruh dengan ajaran komunis Malam itu, ia berpamitan dengan ayahnya Untuk menghadiri rapat di wilayah Blitar Sang ayah pun mengizinkannya Meskipun ia sebetulnya ragu akan ucapan anaknya itu Karena itulah, setelah Napsiyah pergi Ia mencoba membuka lemari Napsiyah Betapa kagetnya ia karena mendapati anaknya telah tersesat begitu jauh Ia menemukan dokumen-dokumen PKI di dalam lemari Napsiyah Yang menandakan Napsiyah telah bergabung menjadi anggota PKI Sementara itu, salah satu warga bernama Holik Yang merasakan resah dengan aksi-aksi PKI Kemudian mendatangi markas TNI Di sini, ia melaporkan bahwa banyak obat-obatan di tokonya Yang dicuri orang-orang PKI Dan dibawa ke wilayah Blitar Selatan Setelah mendapatkan laporan tersebut TNI kemudian mulai bergerak menyusir ke wilayah Blitar Selatan Untuk melakukan pembersihan sisa-sisa PKI Namun, informasi itu keburu bocor oleh mata-mata PKI Sehingga setiap kali PKI mengadakan pertemuan Mereka selalu menyuruh beberapa orang di luar Untuk berjaga-jaga Dan diminta memberikan kode Apabila ada pasukan tentara yang sedang berpatroli Ada yang menyamar sebagai penjaga warung Ada juga yang menyamar sebagai petani Dengan demikian, mereka tidak perlu panik Apabila ada patroli tentara yang datang Karena skenario pengamanan di luar Telah mereka persiapkan dengan baik Ada patroli tentara, beritahu ya rapat Iya, iya, iya cepat Kolation Tepang Sekarang Teknik Pergamb sound selamat menikmati